Pemirsa, dari video amatir warga terlihat kepulauan asai hitam yang tebal yang berasal dari dalam perusahaan PT Inalum Kuala Tanjo. Terlihat warga protes terhadap perusahaan karena lokasi asap tidak jauh dari pemukiman yang padat penduduk di Desa Kuala Indah, Kecamatan Sesuka, Kebubatan Batubara, Sumatera Utara. Warga Desa Kuala Indah terancam terjangkit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA akibat polusi udara dari asap hitam pembakaran sampah dari perusahaan yang memproduksi aluminium batangan milik PT Inalum Kuala Tanjo. Salah seorang warga Supriyantra Sibuan mengatakan saat itu mata terasa perih dan napas terasa sesak karena polusi asap hitam pekat yang berasal dari dalam lingkungan perusahaan PT Inalum. Hal yang sama juga dirasakan oleh Herudin, walaupun warga menggunakan masker, masih terasa tajamnya asap yang terhirup warga Desa Kuala Indah, bahwa asap seperti karet dan plastik yang terbakar. Sebelumnya juga sudah pernah terjadi kepulan asap hitam, namun kali ini yang sangat parah. Menurut Kepala Desa Kuala Indah Matsah, warga desa merasa keberatan atas asap tebal yang hitam berasal dari lokasi peleburan aluminium milik PT Inalum Kuala Tanjo. Saat itu arah angin datang dari barat, asap yang membubung tinggi turun ke pemukiman warga, membuat warga panik karena mata terasa perih dan napas jadi sesak. Berharap agar pihak PT Inalum harus memperhatikan dampak asap dari pembakaran sampah limbah yang tidak terpakai. Rasa tidak nyaman dalam untuk menarik pernafasan, karena agak sesak dan tidak segar rasa udara itu yang kita hiru. Masa itu dari mana bang? Yang saya ketahui itu dari dalam pagar Inalum yang saya ketahui. Terus itu berlangsung berapa lama bang? Sekitar kalau tidak silap saya hitung-hitung itu sekitar satu jam lebih. Ternyata kami sebagai masyarakat tiba-tiba menghirup udara yang menyengat, berbau seperti bau karet. Nah kami juga menelusuri sebagai masyarakat yang ada dekat perusahaan tersebut. Kami coba telusuri ternyata bau tersebut dari perusahaan. Nah, kerisian kami terus melajak sehingga kami mengumpulkan beberapa masyarakat untuk langsung ke lokasi. Namun ketika di lokasi, pihak dari perusahaan tersebut tidak menghiraukan atau menggubris. Polusi udara yang terjadi semalam adalah terjadinya sekitar jam 16.30. Di mana polusi tersebut menyebar di angkasa atau di sekitar wilayah desa Kuala Indah. Polusi tersebut sangat kami rasakan dan beberapa masyarakat menghadirkan kepada sekitar sekitar pemerintahan. Dampaknya itu terasa di mata, terasa perih dan nafas terasa sesak. Pesan dari kami pemerintahan sekaligus juga masyarakat berharap untuk perusahaan agar lebih memperhatikan dampak sosial terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Jangan terlalu mengabaikan karena perusahaan dengan masyarakat melintu berhubungan langsung. Warga berharap agar dinas terkait memberi peringatan kepada perusahaan yang merusak lingkungan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleipelka melaporkan.